Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Mari kita ikuti pengajian menjelang berbuka puasa Yang disiarkan dari Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawaroh Dan tempat-tempat yang penuh sejarah Tempat-tempat artis situs-situs yang bersejarah Baik yang berada di kota Mekah maupun di kota Madinah Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihina sta'inu ala umuri dunia watin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa adhamihi ajma'in Ayuhal musyahidun al-a'izzak Para pemirsa yang berbahagia Masih berada di Madinati Rasul sallallahu alihi wa sallam Di kota Nabi sallallahu alihi wa sallam Belakang saya itu ada dua kubah Ada kubah hijau dan kubah perak Kubah hijau adalah Di bawahnya adalah makam Nabi sallallahu alihi wa sallam Makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar Sedangkan kubah perak adalah Bawahnya adalah mimbar Yang kata Nabi sallallahu alihi wa sallam Mabayna baiti wa mimbari raudotun minriyaw biljannah Antara rumah saya yang sekarang menjadi kuburan Yang menjadi makam Nabi Wa mimbari dan mimbar Rasul Raudotun minriyaw biljannah Ada taman surga Jadi kesimpulannya Di antara kubah perak dan kubah hijau Itulah rawbah Itulah taman surga Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja Membawa mengambil tanah surga Diletakkan di Madinah Al-Munawwara ini Sengaja Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan taman surga ini Agar semua zairin, muatamirin, hujaj Dan para jamaah haji, jamaah umrah Bisa beribadah di dalam taman surga ini Lianna al-ibadah di al-rowza Tujibu dhukul Lianna al-ibadah di al-rowza Tujibu dhukul Tujibu dhukul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton